Halo Tribuner, jumpa lagi di Wow On Camp. Kali ini kita akan membahas mengenai kota Surabaya yang kemarin sempat disebut sebagai kota bersona hitam pertama di Indonesia. Telah hadir bersama saya, seorang narasumber warga asli Surabaya bernama Setia yang bekerja di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Setia ini selalu aktif dalam kegiatan organisasi ataupun aktivitas lainnya dan selalu update dengan isu-isu pandemi yang ada di Surabaya. Langsung aja kita sampai. Halo Setia. Halo. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, sehat. Oke. Kita di sini mau bahas soal isu kota Surabaya kemarin. Yang di media-media itu kan dia dibilangnya bersona hitam ya. Kalau Pemkot sendiri kan ngomongnya itu zona merah pekat. Nah, sebenarnya keadaan di Surabaya itu sendiri gimana sih? Apakah memang segawat itu? Kalau untuk keseharian kamu sendiri sehari-harinya itu pengaruh nggak di masalah pekerjaan? Atau kamu harus WFH terus? Atau gimana gitu? Gimana keadaannya di sana? Baik. Yang pertama tadi tanyanya pengenai zona merah pekat ya, atau hitam yang diistatuskan oleh pemerintah. Itu sebenarnya dikatakan demikian memang iya. Karena nyatanya Surabaya sebagai tempat rujukan pasien-pasien di daerah-taerah ya. Jadi data yang di daerah juga masuk ke kota Surabaya. Jadi yang seharusnya bukan dari kota Surabaya, yang harusnya dari luar daerah. Mungkin di daerahnya tidak tertampung atau kurang memadai, langsung dirujuk di Surabaya. Jadi sehingga data yang disebabkan jadi merah pekat itu mungkin ya karena rujukan orang-orang luar Surabaya. Untuk kegiatan sehari-hari, untuk pekerjaan ya mengganggu sih sebenarnya. Cuma karena untuk protokol ini kan juga untuk keselamatan juga kan. Jadi ya untuk WFH, dibilang WFH WFH karena kita kebetulan dikerjaan sistemnya masuk sehari-masuk, sehari libur, sehari-masuk, sehari libur. Jadi dijadwalkan dan juga jam kerjanya juga dikurangin. Oh berarti untuk jam kerja dikurangi terus ini ya, apa namanya, digilir, masuk, enggak, masuk, enggak, ada shift gitu. Betul. Itu sampai sekarang juga masih? Untuk sekarang jadwal shift-nya sudah tidak diberlakukan, cuman untuk jadwal kerjanya masih menggunakan sistem jam kerja lebih pendek. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari, kayak seumpamanya kamu harus kemana, gitu tuh ada perasaan was-was enggak sih? Kalau dari aku sih, ngikutin protokol aja ya. Maksud gue dimana-mana ya karena emang semuanya tutup, bukan karena ganda kita ya. Karena semuanya kan kesempatan kita juga, juga anjuran dari pemerintah, terganggu ya terganggu. Cuman merasa insecure, ya insecure tapi jangan terlalu berlebih lah. Karena kita juga mewas diri, jaga jarak, juga jaga jarak, kita pakai masker kemana-mana juga pakai masker. Jadi, rasa takut itu justru ketika orang lain yang tidak menggunakan masker. Atau saat ngomong sama kita, ngobrol sama kita itu terlalu dekat-dekat. Itu juga waktu saat debat-debatnya pandemi juga merasa rada was-was sih, wajar. Tapi itu keadaannya di Surabaya itu apa memang sedarurat itu sih? Apa memang kayak, wah kalau kita contoh itu yang ekstrim itu kan Ecuador istilahnya. Soalnya kemarin kan Surabaya itu sempat katanya bisa dibilang jadi kota Wuhan berikutnya gitu loh. Menurut kamu itu lebay enggak sih? Kayak terlalu berlebihan enggak sih? Kalau dibilang berlebihan, iya berlebihan kalau semisal itu emang dikatakan seperti Wuhan atau sebagai Ecuador, mungkin aku juga kena karena sebagai seorang yang banyak aktivitas di luar pasti kan terganggu. Tapi kan tidak full semuanya di-stop gitu kan. Nanti juga ada kegiatan yang harus dikerjakan di luar rumah atau di luar kantor. Emang harus dikunjungin secara fisik gitu. Buktinya juga dengan mematuhi protokol yang menggunakan masker dan jaga jarak juga aku sehat-sehat aja. Jadi, rasa media yang mungkin berlebihan ya menyatakan. Ya gitu ya. Karena sebagaimana mungkin Surabaya memang kota yang metropolitan, termasuk kota metropolitan di Indonesia, saya cuman ya untuk kesadaran itu sangat-sangat sadar pada mengurangi aktivitasnya baik secara masal maupun individu saya sama. Sama-sama mementingkan diri sendiri maupun orang lain juga sama. Kalau dari ini pemerintah kota sendiri atau pemerintah provinsi, itu mereka, bagaimana kesigapan mereka dalam menangani pandemi yang di kota Surabaya ini khususnya ya? Apa yang sudah mereka lakukan secara real? Secara real itu sudah mulai dari sebelum, sebenarnya sebelum pandeminya sudah ada kegiatan seperti cek kesehatan itu sudah pasti. Itu juga ada pembagian jamu dari Pemkot sama ke setiap warga. Sehingga sampai benar-benar Surabaya dikatakan, Surabaya sebagai pisentrum ya katanya ya, yang merah pekat sampai dikatakan hitam itu sudah banyak, sangat banyak peningkatan baik dari Pemkot maupun Pemprov Jatim. Penanganannya dari swab test keliling itu swab test keliling, entah itu swab test atau rapid test ya, aku kurang ngerti. Yang penting tes kesehatan itu dilakukan perkecamatan, perkelurahan itu ada jadwalnya juga dibagikan secara sosmed, bisa dicek di Twitter, di Instagram. Itu rutin, setiap kecamatan, setiap kelurahan sudah ada swab test keliling itu wajib, bisa wajib, bisa enggak. Tapi di luar wilayah itu juga bisa cuman harus daftar dulu. Kemungkinan untuk mencegahan lebih lanjut ketika kita tidak bisa ke tempat yang dirujuk. Itu Pemkot juga pemerintah memberikan ada semprotan sampai rumah-rumah. Jadi semprotan desinfektan itu masuk sampai rumah-rumah, baik dari jalan raya yang selalu rutin. Dan kelihatannya penyemprotan desinfektan di jalan raya itu semisal dua hari sekali, itu pagi sama malam, itu pasti pakai mobil tangki disemprot pagi, malam. Terus juga ada bilik untuk desinfektan itu juga baik drive-thru, kendaraan bermotor, maupun juga secara individu, bilik yang per orang. Dan juga ada juga pembagian sembako di beberapa daerah ya, atau beberapa kecamatan. Aku juga enggak anggap pasti datanya di daerah mana, cuman saya dengar ada, ada-ada. Ada pembagian sembako juga ada. Itu yang menanggulangi atau memberikan penanganan seperti itu lebih dari Pemkot atau dari pemerintah provinsi kebanyakan? Untuk aku pribadi melihatnya lebih sikap, karena ini di wilayah kota Surabaya yang bersinggungan dengan sebagai Pemkot atau Provinsi Jawa Timur. Untuk dari penilaian itu sih aku agak susah menentukannya dari mana. Nah, cuman kalau dari yang aku rasain sendiri, sebelum adanya alat swab test yang diwajibkan oleh Pemkot dan belum ada lockdown-lockdown, dari Pemkot juga sudah menyatakan kalau jaga jarak semaksimal mungkin 1 meter dan bergerumbul, jaga kesehatan, cuci tangan itu sudah dipemandangkan di setiap, tahu enggak sih kayak lampu merah pinggir jalan yang ada suara-suara untuk. Nah, itu sudah di mana-mana sebelum adanya PSBB dan sebelum adanya lockdown, di Surabaya sudah ada pemberingatan itu dari pemerintah untuk selalu jaga jarak, cuci tangan. Jadi, aku menyimpulkan sih lebih condong ke Pemkot sih sebenarnya, karena sebelum adanya yang lockdown dari pemerintah provinsi sudah dinyatakan, mawas diri, jaga jarak, semuanya itu sudah dihimbau sejak awal dari pemerintah kota. Oh, berarti persiapan kota Surabaya itu sudah dari awal sebelum dia menyatakan PSBB ya? Sebelum persiapan PSBB itu sudah menanggulangi. Betul, jadi sudah semenjak ada beberapa warga Indonesia yang terjangkit karena indikasinya pulang dari luar negeri, Surabaya sudah sangat disarankan oleh pemerintah kota dan itu berkeliling pemerintah kota, memberitahukan dan menginstrupsi ke setiap warganya agar cuci tangan, jaga jarak, pakai masker bila keluar rumah, itu sudah dikemandangkan sebelum adanya PSBB dan lockdown di Surabaya sampai Surabaya sekarang dinyatakan sebagai buhan kedua. Itu saya nggak setuju, nggak setuju. Oh iya, iya, iya. Sebagai warga Surabaya sendiri nggak setuju ya, kayak gitu ya? Nggak setuju, nggak setuju. Berarti ini memang di sana itu nggak segawat yang diberitakan-beritakan di media, gitu? Nggak, dari media itu kelihatannya hanya beberapa titik yang dinilai sebagai. Mungkin karena rumah sakit daerah kita yang Surabaya itu terstomoh atau rumah sakit karamanjangannya itu berada di pusat Surabaya, jadi Surabaya pusat. Mungkin si pihak berita ini hanya memantau di satu titik, jadi pekat. Memang benar pekat, karena emang itu tempat terujukan dari berbagai macam daerah. Untuk awalnya Surabaya sebagai kota yang katakan merah pekat dengan itu, itu kan karena mungkin sampelnya kurang acak. Mungkin Surabaya pusat aja yang diambil. Jadi, memcerminkannya cuma di Surabaya pusat, sedangkan di daerah pinggir-pinggir Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan juga. Itu mungkin minim ya. Berarti memang hanya di wilayah-wilayah tertentu itu yang kasus positifnya itu banyak. Oke. Betul, betul. Kalau ini dari sikap warga Surabaya sendiri, ini kan sebagai seorang warga Surabaya asli ya, yang dari lahir dari Surabaya. Jadi, kamu melihat sekitar kamu itu gimana? Apakah warga Surabaya itu sudah istilahnya kayak menyadari risiko dan akibat dampak dari pandemi di wilayah Surabaya ini? Apakah mereka itu sudah cenderung melakukan protokol kesehatan, kayak tinggal di rumah, sering mencuci tangan itu, atau gimana di sana? Ya, jadi semenjak yang nanti dikatakan pencegahan awal itu dari pemerintah kota sebelumnya danyalah di Surabaya, pemerintah kota sudah membuat tempat cuci tangan beserta tanki airnya itu di beberapa titik-titik seperti kerame, seperti titik kerame, seperti di daerah pasar, di daerah terminal, di daerah kesmas, itu bantuan langsung dari pemerintah kota. Sudah ada tanki cuci tangan, minimal dua sih saya lihat, yang di pasar maupun yang di rumah sakit kan pasti ada. Cuman titik-titik kerame itu sudah ada, dari pemerintah kota juga sudah diberi secara cuma-cuma ya. Selain itu, masyarakat juga dengan cara itu meniru di setiap kampung ataupun di perumahan, RTRW pasti ada. Depan rumahnya itu pasti ada tempat cuci tangan, ada sabun, sudah ada instruksi jelas cuci tangan berapa lama, menggunakan sabun, menggunakan masker itu sudah disadari masyarakat Surabaya. Juga untuk kegiatan protokol RTRW juga berjalan dengan baik, karena masyarakat juga menyadari bahwa resikonya juga tidak main-main. Masyarakat Surabaya juga mengerti kalau kebersihan itu juga harus dijaga. Kebersihan juga dicerbitkan dengan karantina di rumah. Karena banyak kegiatan warga yang mungkin hampir 50% lebih itu berkurang, karena emang mereka menyadari sendiri bahwa sebuah kindakan kerja di rumah atau sesuatu yang berinteraksi dengan orang banyak itu dikurangi, itu menjadi sebuah hal yang penting bagi mereka. Jadi sikap tanggap warga Surabaya sangat bagus. Di Surabaya sendiri itu masyarakatnya itu masih sering keluar-keluar enggak? Maksudnya kayak beraktifitas di luar rumah, masih nongkrong dan lain sebagainya, kayak gitu gimana? Ya, aku rasa itu kegiatan nongkrong-nongkrong atau di sini Surabaya istilahnya cangkru itu emang sudah mendarah daging sih kelihatannya. Karena sebuah tindakan ini memang kebanyakan anak muda yang melakukan ya. Jadi yang kurang mawas diri, merasa, oh aku enggak kenapa, kenapa, aku juga pangan ketemu teman lama, kayak gini, blablabla. Kayak gitu, emang lebih banyak anak mudanya. Cuma untuk teman-temanku sih, lebih dari 10 orang itu sudah dipersulit sama orang tuanya untuk nongkrong-nongkrong cangkruk-cangkruk itu sudah dipersulit. Karena selain dipersulit oleh orang tuanya, enggak boleh keluar-keluar, tapi dari bentuk si punya pemilik warung atau si pemilik restoran itu sudah melaksanakan protokoler dan sudah mensetujui bahwa ada jam malam, maksimal buka itu jam 8 sampai jam 9. Dan juga untuk tempat makan yang biasanya dine-in atau makan di tempat juga tidak diperbolehkan, sehingga sumpah kursi dilipat, tidak boleh makan di tempat, hanya bisa take away atau bawa pulang. Oke, kalau untuk setia sendiri pernah enggak nyoba keluar rumah nongkrong-nongkrong gitu? Kebetulan kemarin pernah nyoba. Pengen ngerti suasana, ya masyarakat kota kan kalau keluarnya kan pasti cari umur kan di mal. Jadi kebetulan kemarin keluar tanggal awal-awal Juni sebelum masa PSBB berakhir, coba ke mal, salah satu mal di Surabaya Barat. Nongkrong, nongkrong. Nggak nongkrong di situ sih, cuman masuk gitu benar-benar sepi, 100% sepi daripada hari biasa. Karena ya emang sebagian besar brand-brand yang ada di dalam mal itu lebih memilih untuk menutup tokonya karena emang pendapatan mereka sangat berkurang. Jadi ya sempat keluar sih, sempat keluar. Sempat keluar. Nongkrong-nongkrong juga di Warcom, cuman ya jam 9 pulang. Berarti kemarin sempat ini juga? Sempat nongkrong-nongkrong atau istilahnya nyakro itu sempat juga? Sempat-sempat, cuman nggak sampai di ini, diusir sama Sakol PP. Karena kebanyakan kalau pemilik warung nggak tertib, tidak melaksanakan protokoler di mana sebuah warung atau tempat makan itu tutup jam 9, itu petugas Sakol PP dan polisi itu pasti berkeliling istilahnya itu ngobrai. Indonesia nya apa ya? Seperti menertibkan para warga yang sedang melakukan kegiatan yang mungkin tidak penting di luar rumah, seperti kumpul-kumpul teman-teman, kopi, apapun itu, pasti dihimbau sama petugas Sakol PP dan polisi untuk segera pulang ke rumah. Berarti ini ada upaya dari pemerintah sendiri ya? Itu untuk menertiakan orang-orang yang masih keluar dan lain sebagainya. Kalau untuk setia sendiri itu masih ada kegiatan di luar nggak? Kayak aktivitas sosial atau organisasi atau masih ada acara kampus. Ini kerjanya di Universitas Wijaya Kusuma ya? Untuk kegiatan di luar rumah, kebetulan cuma karena kerja saja. Dan sisanya itu memang karena sudah tidak bisa. Aktivitas seperti ada kemarin, ada kebetulan lebaran, sebelum lebaran, buka puasa bersama itu kan juga bikin dari kumpul-kumpul kan, sehingga merasakan ya cuma kegiatannya di rumah, tempat kerja. Di rumah, tempat kerja. Selain merasakan semua ini pasti akan berlalu, jadi kayak merasa semuanya ini akan segera berakhir. Semuanya ini pasti akan begini-begini meyakinkan diri. Karena memang nyatanya kalaupun keluar sudah nggak ada yang buka. Jadi mau ketemu di sini, mau ketemu di sini, tutup. Mau ketemu di sini, nggak bisa makan di tempat, bawa pulang gitu, lebih banyak. Akhirnya pernah nyoba, waktu itu tanggal akhir Mei, masih gawat-gawatnya status telah diperpanjang PSBB itu. Pernah janjian sama teman keluar rumah, mau nongkrong apa cangkruk di tempat kopi-kopi gitu. Ternyata ya nggak nyediain tempat duduk, jadi diusir setelah pesen gitu, cuma bisa bawa pulang. Nggak bisa nongkrong di situ, nggak bisa lalu pulang. Oke. Kan ini ya, kita meloncat ke selanjutnya itu, kemarin hari Senin ya, hari Senin tanggal 8, itu kan PSBB Surabaya itu kebetulan baru berakhir ya. Nah, ini kondisi Surabaya sekarang ini, yang apa, saat hari ini itu gimana? Apakah ada bedanya dari PSBB kemarin sama setelah PSBB ini berakhir gitu? Beda, beda banget, beda banget. Jadi, kemarin itu emang waktu ada istilahnya PSBB Jeli 2 itu, sudah ada beberapa jalan protokol di Surabaya yang mungkin dinilai intensitas macetnya tinggi, sehingga ditutup pada jam-jam tertentu. Itu, waduh, dampaknya sangat sepi, sepi sekali. Jadi, bayangkan seumpama rumahku ke tempat kerja kurang lebih bisa hampir 45 menit di jam normal, di jam kerja. Untuk masa PSBB kemarin ditumpu nggak sampai 15 menit. Jadi, sangat-sangat-sangat kelengang. Lalu lintas itu sangat-sangat kosong. Jadi, sampai nggak percaya ini belum lebaran, tapi kok jalannya kosong. Jadi, perbedaannya sangat berbeda. Jadi, kemarin hari Senin, Pertama kali PSBB dinyatakan berhenti di Surabaya, sudah tidak ditepanjang, itu sudah mulai banyak kemacetan di titik-titik tertentu. Jadi, mulai dari lampu merah yang sebelumnya itu memang sepi, jadi mulai rame. Orang-orang yang sudah mulai melakukan kerjaannya dari kantor, dari rumah itu sudah mulai banyak jam-jam kerja, sudah mulai dinyatakan jam sibuk Surabaya dari jam 8 sama jam 4 sore. jam bulan kantor itu sudah mulai masuk juga beberapa titik. Berarti ini kebanyakan karyawan di Surabaya, ini sudah mulai masuk ya? Tidak ada lagi ketentuan work from home? Sudah, sudah masuk. Sudah ada imbauan, sudah new normal istilahnya yang sekarang. Tidak ada work from home. Mungkin work from home ada beberapa perkantoran, cuman lebih banyak mayoritas sudah mulai banyak bekerja kembali. Oke, kalau untuk pendapat kamu sendiri, ini aku mau tanya nih. Menurutmu, apakah Surabaya ini masih perlu diberlakukan PSBB? Atau memang kita sudah bisa menjalani new normal seperti sekarang ini? Untuk saat ini menurutku di Surabaya sudah tidak perlu adanya PSBB. Karena dari masyarakat sudah sangat-sangat tinggi pengertiannya mereka, pemahamannya mereka, entah itu cuci tangan ataupun jaga jarak, kemana-mana juga masih pakai masker. Jadi kesedaran diri masyarakat Surabaya sudah tinggi. Tanpa perlunya PSBB pun juga orang-orang sudah tahu, sudah patung saat ngantri di minimarket. Kejara, saat mau masuk ke kampung apapun, ke perumahan cuci tangan, cek suhu badan, itu sudah sikap mandiri masyarakat itu sudah bisa dinilai cukup bagus dan cukup sikap walaupun tidak diterapkan PSBB. Oke, oke. Jadi untuk kamu, untuk setia sendiri ya, ini sebagai warga Surabaya itu mungkin ada yang mau disampaikan atau ada harapannya mungkin bagi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah kota, atau bagaimana gitu. Untuk pemerintah pusat, aku sebagai warga Surabaya, mungkin kemarin ada isu-isu yang miskomunikasi mungkin ya antara Pemprov dan Pemkot itu lebih dikoordinasi lagi, sehingga mungkin tidak ada cektok ya di dalam media manapun, sehingga Surabaya itu tidak jadi perbincangan yang negatif gitu loh. Aku sebagai warga Surabaya itu kayak ngerasa, masa dikenal karena marah-marahnya aku wali kota, sehingga jadi kayak dinilai negatif terus gitu, kayak nggak bisa memimpin yang baik gitu. Ataupun Boko Viva yang mungkin belum bisa, apa namanya, koordinasi dengan baik, karena beliau kan juga mengkoordinir beberapa puluh kota di Jawa Timur dan kebupaten, jadi mungkin beliaunya sibuk, dan Bu Rismannya juga sedang memantau warga-warga, jadi harapanku lebih terkoordinasi lagi, supaya tidak ada seperti yang kemarin. Dan harapanku, semoga warga Surabaya sudah bisa menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa ada ketakutan keluar rumah lagi, walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diimbaukan, jangan sampai seperti Brazil, yang seminggu sebelum dirakannya PSBB selesai, sudah membuka mal-malnya, langsung peningkatan warganya terindikasi COVID-19 semakin melonjak, tetap pakai sarung tangan bergendara motor, pakai masker, kalau perlu juga pakai face shield, kalau emang berinteraksi langsung dengan customer mungkin, dan juga tetap patuh hijau malam, jangan pulang malam-malam, kalau tidak ada keperluan, mengurangi interaksi sosial, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, terima kasih setia atas waktunya ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Semoga Surabaya ini bisa segera berakhir, pandeminya bisa segera turun, kasus positifnya, dan jadi kota yang bersona hijau. Asik, seperti logonya, di jauh Surabaya. Oke. Beginilah tribuners, perbincangan kita dengan setia, seorang warga asli Surabaya, jumpa lagi di Woon Camp selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, ingat selalu protokol kesehatan, selalu jaga jarak, dan di rumah saja. Terima kasih setia. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, dadah. Ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, harus memberikan kepada i bueno. Terima kasih sudah nonton, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.